Harga sejumlah komoditas pangan tercatat turun pada hari ini, Senin, 3 Oktober 2022. Penurunan harga terjadi pada cabai rawit merah, ayam ras dan telur. Dilansir Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional, Pipsn, Senin, 3 Oktober 2022, pukul 8.30 WIB, harga cabai rawit merah mengalami penurunan 0,31 persen jadi Rp64.050 per kilogram, di rata-rata pasar tradisional se-Indonesia. Kemudian, harga cabai merah keriting juga turun 0,94 persen jadi Rp52.500 per kilo, cabai merah besar turun 0,29 persen jadi Rp50.700 per kilo. Namun, harga cabai rawit hijau naik 0,32 persen jadi Rp47.200 per kilo. Selanjutnya, harga bawang merah juga naik 0,14 persen jadi Rp35.250 per kilo, dan harga daging sapi naik 0,12 persen jadi Rp128.100 per kilo. Harga beras kualitas medium I juga tercatat naik 0,41 persen, pada hari ini jadi Rp12.150 per kilo. Sementara itu, harga beras kualitas bawah tetap di Rp11.000 per kilo, kualitas bawah Rp20.750 per kilo, beras kualitas super I Rp13.400 per kilo, dan kualitas super II Rp13.050 per kilo. Sekian harga cabai untuk tanggal 5 Oktober 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.